Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Polly, video ini saya ingin berbagi mengenai event yang terjadi setelah 18 Mei 2021 update. Oke, untuk menikmati video saya, pastikan anda mengerikan subtitle video ini, dan juga anda bisa menggunakan timestamp yang saya sudah memberikan untuk pergi ke topik target yang anda ingin. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengerikan notifikasi bell untuk mendapatkan update dan guide di dunia Black Desert World. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, setelah 18 Mei 2021 update, kita baru saja mendapatkan event baru, event ini adalah David Vinto Daily Coupon. Event ini mulai dari 18 Mei 2021 setelah maintenance sampai 1 Jun 2021 sebelum reset time. Untuk melakukan event ini, kita perlu menggunakan kupon spesial setiap hari. Oke, untuk menerima kupon ini, anda hanya perlu menggunakan kupon kode ini ke website ofisial, di website ofisial Anda, dan pergi ke menu kupon ini, kemudian hanya copy paste kupon ini, kemudian klik use, dan confirm, dan anda akan mendapatkan konfirmasi dari website ini untuk menggunakan kupon ini. Atau cara lain untuk menggunakan kupon ini, anda hanya perlu menggunakan konten game ini, dan press skip menggunakan menu baru, kemudian pergi ke adventure support, dan klik use kupon. Dan hanya menggunakan kupon ini, dan klik use. Tetapi terkenal, karena saya sudah menggunakan kupon ini, kupon ini hanya bisa menggunakan satu kali, dan anda dapat menemukan reward ini dari mail-in game anda dengan press B. Seperti yang anda lihat, ini adalah 2 mail dari hari pertama, anda hanya perlu menerima item ini, dan item ini akan menuju ke inventory karakter anda, yang menggunakan item ini. Dan jika anda ingin menghubungkan kode ini, yang terlihat di masa depan untuk semua agen server, saya akan berbagi dan memberi anda beberapa reminder di channel server-server saya. Anda dapat menggunakan channel server-server saya dengan menggunakan link kode ini, untuk mendapatkan video update dan kode update untuk semua server-server. Jadi silahkan untuk menggunakan channel kode ini, saya juga sudah menunjukkan link ini di deskripsi video ini, anda bisa cek untuk lebih detail. Dan mulai pada 18 Mei 2021 setelah reset, jika anda menggunakan kupon ini baru, anda akan mendapatkan item spesial event davidvintor request sampai hari 7, dan anda bisa menggunakan request davidvintor ini untuk mendapatkan quest spesial event, anda hanya perlu menggunakan item ini, dan anda akan mendapatkan quest awal. Ada 7 hal yang perlu anda lakukan untuk selesai setiap hari dari item davidvintor ini, sampai hari 7. Oke hari pertama sangat mudah, anda hanya perlu menghubungkan NPC Erneel, sebenarnya Erneel adalah storage keeper di Velia City. Anda bisa menemukan NPC Erneel di sekitar area ini di Velia City, anda hanya perlu bercakap dengan dia, dan klik chat untuk menghubungkan NPC ini. ketika anda mempunyai request davidvintor ini, kemudian anda akan menghubungkan quest ini. Kemudian hanya menghubungkan ke davidvintor NPC, di sekitar area ini di map di Treven ini, dan anda akan menghubungkan quest ini. Dan selanjutnya untuk davidvintor request 2, setelah 20 Mei 2021 reset time, anda bisa menghubungkan kode ini untuk mendapatkan davidvintor request 2. Dan untuk menghubungkan davidvintor request 2, anda perlu menghubungkan potato 20 pcs ke NPC davidvintor, anda bisa mendapatkan potato ini dari gathering, di sekitar area, di sekitar davidvintor pub. Dan memastikan anda menggunakan apa saja, untuk memastikan anda mendapatkan potato ini, bukan wheat. Sementara di gathering, anda bisa melakukkan apa saja, dari material vendor NPC. Jika anda berlampu ke Velia City, material vendor NPC ini di sekitar area ini di map. Anda hanya perlu pergi ke tolaluan dan anda dapat menghubungkan sebuah nama-nya dari NPC yang anda bisa menggunakan untuk utusanmeer ini, dan hanya perlu mencari tempat yang di sekitar yang di sekitar sota di pupus. Atau kamu bisa mendapatkan potato ini dari pasar central jika memiliki bergabung. Dan terakhir, kamu bisa menghubungkan pekerjaanmu untuk mendapatkan potato ini dari potato farming node di Finto Farm atau Logia Farm. Setelah kamu mendapatkan 20 pekerjaan di inventory karakter kamu, kamu hanya perlu pergi ke David Finto lagi untuk menghambungkan potato ini dan kamu akan selesai request David Finto ini juga. Oke, selanjutnya untuk David Finto Request 3, kamu bisa mendapatkan quest ini dengan mencari kode mulai pada 21 Mei 2021. Setelah waktu reset, kamu bisa menghubungkan kode ini untuk mendapatkan peta David Finto Request 3. Kamu hanya perlu menggunakan item ini. Dan untuk menyelesaikan peta David Finto Request 3, kamu hanya perlu menghubungkan mod skipper One Piece kepada NPC David Finto. Sebenarnya ini mod skipper adalah pesan yang dapat Anda dapat dari pesan di sekitar Velia Shore. Sebenarnya sejak lama, saya sudah berbagi beberapa info untuk mendapatkan mod skipper ini dengan cara lebih cepat. Kamu hanya mencari pesan net atau pesan dying rack di sekitar area ini di Velia City. Jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan mod skipper ini. Dan kemudian kamu hanya perlu menghubungkan mod skipper ini ke NPC David Finto lagi untuk menyelesaikan peta ini. Oke, selanjutnya, peta David Finto Request 4. Sekali lagi, kamu bisa mulai mendapatkan peta David Finto Request 4 dengan mencari kode yang ada dari 22 Mei 2021 reset time. Dan setelah kamu mencari kode ini, kamu akan mendapatkan item ini. Dan setelah kamu menggunakan item David Finto Request 4, kamu akan mendapatkan peta ini. Sebelumnya ini adalah beberapa Beer Balenos, kamu hanya perlu membunuhnya menggunakan peta kamu. Dan kemudian menggunakan nya dengan batu batu batu. Apabila lagi kamu dapatkan batu 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 dari material vendor NPC yang sudah saya menunjukkan. Kemudian kamu hanya perlu batu batu Balenos Beer Corpse ini untuk mendapatkan biram ini. Atau juga bisa mendapatkan biram ini dari pasar central market jika membiarkan berpubung. setelah Anda mengembalikan 10 pcs beer meat dan kemudian berhubung ke NPC David Vinto dan mengembalikan item ini untuk selesai quest ini oke selanjutnya event David Vinto request 5, untuk mendapatkan David Vinto request 5, sekali lagi Anda perlu mencoba kode ini yang ada di mulai 23 Mei 2021 setelah reset time Anda akan mendapatkan item David Vinto request 5 dan setelah Anda menggunakan item ini Anda akan mendapatkan item David Vinto request 5 quest yang Anda perlu mencoba kode 10 pcs ke NPC David Vinto, Anda dapat memasak kode dari rumah Anda menggunakan utensil menggunakan bahan ini yang saya menunjukkan pada skrin ini setelah set, Anda hanya perlu memasak dan setelah waktu Anda akan mendapatkan kode ini dan Anda perlu mengembalikan kode 10 pcs untuk menyelesaikan quest ini dan Anda juga bisa mendapatkan kode ini dari market central jika memiliki stok dan setelah itu Anda hanya perlu mencoba kode kepada NPC David Vinto untuk menyelesaikan quest ini oke selanjutnya David Vinto request 6, Anda dapat mendapatkan quest ini dengan mencoba kode yang ada di mulai 24 Mei 2021 setelah reset time dan setelah Anda mencoba kode ini Anda akan mendapatkan item David Vinto request 6, dan setelah Anda menggunakannya Anda akan mendapatkan quest ini dan untuk menyelesaikan quest ini Anda hanya perlu mencoba 10 pcs lock ke NPC David Vinto, Anda bisa mendapatkan ring lock menggunakan lumbering eggs, dan sekali lagi Anda dapat mendapatkan lumbering eggs dari material vendor NPC yang saya sudah menunjukkan sebelumnya, dan setelah Anda menggunakan lumbering eggs ini Anda hanya perlu pergi ke any tree dan mulai mencoba ini dan setelah white well Anda akan mendapatkan item lock ini dan setelah Anda mengembalikan 10 pcs ini Anda hanya perlu menggunakannya lagi ke David Vinto NPC untuk menyelesaikan quest ini oke terakhir adalah event David Vinto request 7, untuk mendapatkan quest ini Anda perlu mencoba kode ini yang terlihat dari 25 Mei 2021 setelah reset time, dan setelah Anda mencoba kode ini Anda akan mendapatkan item David Vinto request 7, dan setelah Anda menggunakan item ini Anda akan mendapatkan quest ini, dan untuk mengakhiri quest ini Anda perlu mengambilkan jucu kualiti korechis yang tinggi, satu pcs dan NPC Tarkos dan untuk mendapatkan marih korechis yang tinggi, Anda dapat mendapatkan jucu korechis yang tinggi dari residan Anda, dengan menggunakan korechis yang tinggi dan Anda dapat mendapatkan korechis yang tinggi dengan mencoba korechis yang tinggi, to farm this high quality carrot seed and harvest it after ready or you can get this high quality carrot instantly from central market if have stock and then using any ingredient that i show you on this screen and after all set just cooking and after you success you will get this high quality carrot juice and you also can get this high quality carrot juice from central market if have stock and after you get this high quality carrot juice you just need to hand over it to npc takros that you can find this npc at velia city around this area on map he is skill in structure on velia city as you see this is the npc you just need to hand over this item to finish this quest to get the reward okay that's all the tale explanation how to finish all this quest for this week and make sure after you get this quest you didn't forfeit this quest because if you forfeit this quest you cannot get this quest anymore and when using this event item to get this quest make sure your ongoing quest in progress below 30 because maximum quest that you can get to get another quest is 30 you cannot get another quest if more than 30 quest still in progress okay that's all to finish this event david vinto daily coupon and that's all even that occur after 18 may 2021 update and special thanks to all my membership for direct support via patreon karya karsa or youtube membership and also my current member launch zigru dubia dude licam jimmy snack doki transaster ag rainforest g enskaptr renegades x leaky cleaness agis to guilt from na server car sen gospel as gold member and also all my silver and bronze member thank you so much for all your direct support this will make chris poly channel running and going more faster if you want to support me directly i will very grateful and as special thanks I will put your name di video saya, bergantung pada level support Anda, dan di beberapa level ada beberapa limit, jadi pastikan Anda tidak dapati untuk space limited ini, dan saya akan menunjukkan nama Anda di setiap video subsekuensi yang saya riliskan untuk sepanjang support Anda, dan jika Anda ingin memberi saya untuk menyokong saya langsung, Anda bisa kebanyakan platform untuk Patreon, Karya Karsa, dan Youtube Membership, saya sudah menunjukkan link untuk membership ini di deskripsi video ini, atau Anda bisa cek di top right video ini, I already put card, untuk link Patreon. Oke guys, itu semua semua event yang terjadi setelah 18 Mei 2021. Semoga Anda bisa berpartisip di event ini dan mendapatkan semuanya. Jika Anda suka video ini, Anda bisa like dan subscribe ke channel saya untuk guide dan update saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya!